Halo semuanya, kembali lagi channel Motofo, gue Pantai Morongwade Pada kesempatan kali ini, gue mau nge-review barang Ya sebenernya sih, ini barang mini udah gue pernah pake Jadi, baru dibikin videonya tuh sekarang Nah, apa isinya? Kita buka Ini dia, CBI BFT Dual Band Ini gue beli sekitar Rp. 600.000 Dan gue gak beli di bengkel, malah kan gue beli di Bukalapak online Jadi, karena pada saat itu gue juga lagi beli barang Sekalian aja beli ginian Dan sebenernya, pada saat pembelian ini Di online itu mendapatkan saklar Tapi saklarnya tuh gue udah pasang di motor Jadi, nanti bakal gue kasih tau deh Saklarnya tuh kayak gimana Dan kita buka Tuh dia, garansi Ada garansinya, gak tau deh Terus apa aja yang di dalam Pengertian doang Ini ada kitab-kitab Terus sama CDI ini Betuk-betuk Nah, kegunaan CDI ini adalah Mengatur pengertian yang ada di motor Nah, CDI ini tuh Ibarat-kata tuh kayak otaknya lah Dari semua program yang ada di motor Nah, CDI VRT Power Max 2 Band ini Memiliki beberapa tipe Yaitu standar Terus ada yang semi-tune up Sama Buat kompetisi Biasanya tuh kayak buat balapan Yang gue belinya adalah yang semi-tune up Kebetulan juga motor gue juga udah di War up sebut Jadi, apabila motor yang udah di semi-tune up Ya, dianjurkan sih menggunakan CDI VRT yang semi-tune up Nah, kebetulan juga gue udah mencopot CDI standarnya Bison Ini dia Ini adalah standarnya Bison Ini karet ya, karet Dari standarnya Jadi, kita copot aja Ini dia CDI standarnya Bison Socketnya pun gak beda Cuma Ada sedikit penambahan soket Di CDI yang baru ini Untuk saklar Langsung aja Kita masukin Karetnya ini Ke CDI yang baru Susah Susah Nah, udah Yuk, kita lihat Cara Pemasangan Yang bener Memasang CDI VRT Untuk motor Bison Nah, kebetulan motor gue ada di depan Jadi Kita Buat Pemasangannya Gimana Ini motor gue lagi kotor-kotornya Nah, di motor Bison ini Kita dapat Dua soket standar Untuk CDI Ada dua soket ini Dan ini Adalah soket tambahan Ini nyambungnya tuh pesaklar Kita langsung pasang aja Cara pasangnya tuh cukup mudah Tinggal kalian Sesuaikan saja Soket standar dengan Soket yang tersedia di CDI barunya Ini tuh nyambungnya pesaklar Jadi kita masukin aja Tiulah ini lagi panas-panasnya Tidak Itu jadinya kayak seperti ini guys Dan kita pasang Sudah semula lagi Ini tuh Masih Sudah Sudah jadi Pemasangannya Cukup Simple Nggak terlalu ribet Oke Kita langsung Ncobain Apa aja sih perubahannya Setelah ganti CDI Nah, sekarang ini Gue lagi Di motor Saya ingin kasih tau kepada kalian Udah Ganti CDI itu Berpengaruh banyak Apa enggak sih Yuk, coba aja BTW kebetulan Gue pake knallport racing Itu knallportnya Gue pake ProRiner Jadi Simak terus Video berikut ini Ini kameranya Udah pas Apa belum ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Ini gila perubahannya ada Ini BTW kan Gue pake knallport racing Dan Perubahannya itu Signifikan banget Sumpah Sebelumnya itu Bison pake knallport racing Khususnya kayak Knallport racing ProRiner Itu untuk tarikan bawahnya Nge-post Karena emang Bison tuh Kekurangannya Ya pake karbu vakum kan Jadi settingan karbunya tuh Nggak pernah ketemu Dan Susah banget Untuk disetting Sebenernya sih Gampang Untuk Penyakit Bison Supaya Bison tuh Dapet Tarikan yang pas Dengan cara Ganti karbu Sama ganti CDI Udah itu doang Ini sumpah Signifikan banget Untuk Penggantian CDI BRT ini Apabila kalian Mengganti CDI Itu tuh Akselerasinya tuh Menambah 30% Dari standar Ini dia switch Switch Untuk On off CDI CDI Kalau gue off Itu Cuma nambah 2 pengapian aja Di mesin Tapi gue kalau On in Itu menambah 4 pengapian Jadi ya Lebih Kinerjanya Lebih baik Lagi Coba yuk Ini di Q3 Oh panjang coy Itu di Q3 loh coy Ya lumayan lah Dari Standar kan Mungkin gak bakal Nyampe segitu Tapi gue saranin lagi Apabila kalian Ingin Memaksimalkan Tenaga Bison Jangan ngantilin CDI aja Melainkan Ke karbu Karena juga Apabila kalian juga CDI nya Udah ganti Tetep aja Tarikannya tuh Masih lemes Kalau menurut gue Disarankan sih Untuk mengganti karbu Supaya Tarikannya tuh Dapat Sesuai Apa yang kita inginin Ya Dengan resumsi Ya pasti Untuk Bensin Bisa Lebih boros Bisa lebih irit Tergantung settingannya juga Biasanya tuh Kalau misalkan Motor Bison Itu ada dua opsi Yang pertama Yang paling tenarnya Itu karbu PE28 Terus yang keduanya Adalah Karbu King Nah Itu pilihan yang Sering banget Gue temuin Di Youtube Maupun di Grup Facebook Pada pake Karbu tersebut Ya mungkin Itu aja Informasi dari gue Mengenai Soal CDI Dan Pemilihan karbu Yang tepat Untuk kalian Kurang lebihnya Mohon maaf Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe And I'll see you To next video Bye bye Semuanya Sub indo by broth3rmax